Kemelut di ujung ruyung emas jilid 26 tamat Huh, berdasarkan apa berani kau remehkan orang, nonamu ingin belajar kenal dulu padamu, jengek kengkiau Keparat, kau pingin mampus bentak BWE yang sianki Sekali berputar, bayangan tangan berterbangan, di mana angin pukulan menyambar terasa dingin merasuk tulang Sejak memperoleh kitab pusaka wariau Kim Teng Chin Jin, seorang tokoh sakti dunia persilatan, sesungguhnya ilmu silatoh kengkiau sudah mencapai puncaknya Akan tetapi, berhubung hatinya felak kasih, selama ini enggan melakukan pembunuhan Tapi kemarahannya malam ini telah memuncak, begitu turun tangan se dan era jurus-jurus serangan aneh dilancarkan sehingga pandangan orang menjadi kabur BWE yang sianki sendiri termasuk tokoh kelas 1 dalam dunia persilatan, sayang usianya sudah terlampau tua, otomatis kegesitannya juga di bawah Oh Kengkiau Seilsah beberapa jurus serang senyam mengenai sasaran kosong, dia berpekik gusar Pertarungan bertambah sengit, untuk sesaat kedua pihak sukar menentukan menang kalah Sementara itu, tok set dan perdi yang dilemparkan Oh Kengkiau ke atap rumah menjadi gusar juga Kedua orang saling memberi tanda sekejap, lalu melayang turun, buru-buru si nona berbaju biru memanggil mereka untuk mundur Mendadak terdengar seorang terbahak-bahak dan berseru, sungguh pertarungan yang hebat, hari ini agaknya si nenek telah menemukan tandingannya Kemudian terdengar seorang lain menyambung, jumlah yang hadir di sisi tidak sedikit, bisa jadi peristiwa buling yang menggemparkan lagi Menyusul ucapan itu tampak hiantian kuancu dan pehkoat kuipo telah muncul dan langsung menerjang ke arah Oh Kengkiau Sambil menutul tongkat pajangnya, pehkoat kuipo cin se kiau berseru lantang, anak perempuan, besar amatnya limu, berani mengusik buling jipkoat tongkat berputar Membawa desing angin tajam langsung menghantam pergelangan tangan Oh Kengkiau Hei, kalian hendak men kerubut teriak Bob Jisya Ruyung emas jian kim si humpiannya berputar memancarkan cahaya, gemerincing nyaring, tau-tau tongkat pehkoat kuipo gumpil sebagian Dengan gusar bewe yang sianki membentak, cin lopo cu, tidak ada urusanmu, lebih baik jangan ikut campar Kejut pehkoat kuipo karena tongkat kesayangan rusak akibat beradu senjata dengan Bob Jisya dengan gusar Dia menjawab, Ruyung mestika jian kim selunpian memang hebat, aku ingin minta petunjuk beberapa jurus lagi Sebagai salah seorang tokoh buling jipkoai, sudah barang tentu ia memiliki ilmu silat yang hebat Rusaknya senjata andalan sama artinya merusak nama baiknya, pantas ia menjadi murka Jisya tidak peduli, ejeknya, sekalipun kalian maju bersama pun siow ya tidak akan mundur Bagus, biar aku pun ambil bagian teriak hiantian keancu dengan gusar Mendadak ia menerobos ke samping Bob Jisya, dengan dua jari umsuwok menutupi tihiat di tubuh Bob Jisya Sementara kelima jari tangan kiri terentang untuk mencengkeram urat nadi musuh, sungguh serangan yang lihai Satu juls dengan dua gerakan ini dilakukan dengan cepat, yang diancam adalah tempat mematikan Dalam kejutnya cepat Jisya memutar badan, telapak tangan kiri balik memotong pergelangan tangan hiantian keancu Waktu itu, pekhoat kui pocit seikiau melihat ada kesempatan, sambil mementak tongkat segera menyodok ke lambung Bob Jisya Namun Jisya sempat putar jian kim si hunpian sehingga membelit tongkat lawan menyusul terdengar bentakan menggelegar Naik pekhoat kui pocit seikiau merasakan pergelangan tangan mengencang, lalu terlepas, tongkat yang sudah 20 tahun mengikuti dirinya itu mencelap ke udara Penaga dalam S6 hebat itu sungguh menggetarkan perasaan orang, sampai nona berbaju biru dianggiam juga mengangguk Setelah menerbangkan tongkat lawan, Jisya tiriak menghentikan gerakannya Jian kim si hunpian sekaligus menyambar ke arah pekhoat kui pocit seikiau Hiantian ko anju terperanjat, cepat serunya Hei, nenek, lekas mundur berbareng ia pun menubruk maju, jarinya menutup dan sikut menumbuk Menyusu kaki kirinya menendang toa hihat di bawah pusar lawan Jisya bersiul nyaring, dia enggan melukai musuh, sambil menarik kembali senjatanya Ia meninggalkan pekhoat kui po dan khusus hanya menyerang hiantian ko anju Terkejut pekhoat kui pocit seikiau hingga keluar keringat dingin Coba kalau hiantian ko anju tidak menolong tepat pada waktunya, mungkin dia sudah binasa Sambil merawung murka, dengan nekat ia menerjang seju lagi Pertarungan sengit terjadi lagi, dalam kedudukan sebagai dua jago dalam bulim jip koat Kenyataannya mereka tak mampu menundukkan seorang pemuda Hal ini benar-benar kejadian yang memalukan Tiba-tiba ada orang bersuara tertahan Tampak BWE yang sianki terduduk di tanah deugan wajah pucat Tapi dengan cepat dia melompat bangu lagi Dengan napas terengah dia berteriak, budak keparat Hari ini nyonya besar benar-benar jatuh di tangan muoh kengkiau Berdiri dengan wajah cerah, sambil tertawa katanya Habis, kau tak tahu diri dan berani mengusir nonamu Setelah mendapat pelajaran, salahkan siapa lagi BWE yang sianki Sama sekali tidak mengira seorang nona cilik yang baru berumur 20 tahunan Memiliki tenaga dalam sedemikian sempurna Setelah termenung sebentar wajahnya kelihatan bimbang Akhirnya dia menegur dengan suara dingin Kau murid siapa dia putri Tian Seng Pocu Selasi nona berbaju biru itu Ah, tidak mungkin kata BWE yang tianki tidak percaya Sekalipun Tian Kang Tsep Seng Gua Tia Moh Kegak Terhitung pemimpin buling Jit Khoai Kungfunya hanya seimbang di antara kita Meski tenaga dalamnya memang setingkat lebih tinggi daripada kita Dengan kemampuannya itu mustahil dia bisa mendidik seorang putri sehebat ini Lagi pula mati hidup Oh Kegian juga tidak jelas Dari mana timbul anaknya? He he, memangnya kau serba tahu segala urusan di dunia ini EJ Keng Kiau Budak Hina, bila tidak kubunuhmu hari ini Percuma aku hidup selama 60 tahun Bentak BWE yang sianki murka Kembali ia menerjang ke depan dan beruntun melancarkan beberapa kali pukulan Jurus serangan BWE Set Chiang Yang Lihai Kau cari kematian sendiri Jangan salahkan aku lagi bentak Keng Kiau sambil mengenggos Berhentil mendadak dari luar Arna berkumandang suara bentakan Sin Ono terbaju biru berpaling sambil tertawa Katanya, bagus sekali, memang sudah kuduga kalian akan tiba di sini Tampak sengguat Tiamoh Kerian dan Tian Kang Tiamoh ku kuat berjalan paling depan Di belakangnya mengikut Moh Ingyu Kok Siao Tian dan Leng Hang Siao Serta 24 orang lelaki berbaju hitam Begitu mendengar suara bentakan tadi, Ji Sian juga tabu siapa yang datang Dia segera melompat keluar Arna, sementara Hian Tian Ko An Chu dan Pek Ko At Kui Po juga manfaatkan kesempatan itu untuk mengundurkan diri Hati Keng Kiau bergetar menyaksikan kedua paman datang semua ke situ Timbul perasaan tak tenang Perlu diketahui, walaupun sengguat Tiamoh Kerian adalah pembunuh ibunya Namun sejak kecil Keng Kiau dibesarkan oleh Oh Kerian Sehingga mau tak mau sudah ada ikatan batin Dia ingin turun tangan, namun perasaannya terlampau lemah Seketika tak tahu apa yang mesti dilakukannya Sambil menghela nafas dia hanya berdiri di samping bok Ji Sia Jangan gugup sumo ai, desis Ji Sia Mungkin kita harus bertarung sengit malam ini Menurut dugaanmu apa yang hendak dilakukan Sam Siok? Paman ketiga tanya Keng Kiau Apalagi kalau bukan berusaha melenyapkan kita dan menghilangkan bibit bencana di kemudian haril dalam pada itu Sengguat Tiamoh Haytian lintas mengangguk terhadap setiap orang Terutama waktu melihat Ji Sia dan Keng Kiau Dia lantas tersenyum kepada kedua orang itu Entah senyuman permusuhan atau senyum persahabatan Tiada orang yang tahu Nona, sudah lama sampai di sini Sapa Oh Haytian kepada si Nona berbaju biru Cuma selangkah lebih duluan daripada dirimu Sahut si Nona dingin Sengguat Tiam tertawa ketika melihat Bwe Hiyang Sian Ki juga berada di situ Air mukanya agak berubah Tapi segera tegurnya sambil bergelak Aha, Nenek, kenapa tampangmu jadi masam begitu? Memangnya baru saja berkelahi dengan orang Hektometer Kenapa? Apakah kau pun ingin membonceng dengus Bwe Hiyang Sian Ki? Ah, masa begitu seru Oh Haytian Kita telah berusia lanjut Aku pun bukan manusia macam itu Ilmu pukulan Bwe Hiyang Sian Ki Yang mau menjagoi dunia penilatan Siapa yang berani mengusik dirimu Lalu dia berpaling ke arah Syao Ye Ausian Hang Gak Kutian Gak Dan berseru lagi dengan tertawa Haha, tak kusangka di sini masih ada seorang jago lagi? Tak perlu menjelat pantat Aku tidak suka permainan semacam ini Jawab Kutian Gak dengan menjengkol Siapa saja tentu akan marah mendengar perkataan itu Tapi Oh Ke Tian hari ini benar-benar sabar Dia cuma tertawa dan tidak menghiraukan ucapan tersebut Sikapnya yang luar biasa ini sama sekali bertentangan dengan sikap biasanya Semua orang menjadi curiga Oh Ke Tian lantas berpaling ke arah Hyantian Ko Ancu dan Pek Hoat Kulipo Sampanya, kalian berdua pasti sangat lelah Barusan kalian bergebrak dengan siapa-siapapun tahu Ucapan tersebut sangat licin Nama Bulim Jit Koat amat termashur Jika Hyantian Ko Ancu dan Pek Hoat Kulipo gagal mengalahkan Bok Ji Sia Sungguh hal ini amat memalukan mereka Dengan air muka berserubah Hyantian Ko Ancu lantas berseru Oh Loh Saren, kau benar-benar lihai Pek Hoat Kulipo juga lantas menjengek Ku percaya Oh Loh Sam sendiri belum tentu bisa menandingi kelihayan Iawan titik air muka Oh Ke Tian agak berubah Tapi dengan cepat pulih kembali seperti biasa Sambil mengangkat bahu ia tertawa dan memperlihatkan sikap apa boleh buat Aku Oh Loh Sam bukan jago nomor satu di kolong langit Yang sanggup mengalahkan setiap jago di dunia ini Ucapnya sambil tersenyum Al, sebetulnya siapakah jago berkepandaian selihai itu Yang sanggup mengalahkan dua tokoh kelas satu itu Dia orangnya seru Pek Hoat Kulipo ambil menuding Bok Ji Sia Pikiran orang perempuan memang picik Pek Hoat Kulipo masih penasaran karena dikalahkan Bok Ji Sia Maka timbul Ingatannya akan mengadu domba antara Oh Ke Tian dengan Bok Ji Sia Oh Ke Tian berlagak merasa kaget Serunya, wah, kalau begitu kepandaian Bok Sia Oh Hiap boleh dibilang nomor satu di dunia Kata-katanya amat menyindir dan tak sedap didengar Bok Ji Sia tahu orang bertujuan mengejeknya Maka sambil tertawa dingin jawabnya Ah, masa bisa lebih hebat daripada Sengguat Kiam Oh Ke Tian tersenyum Dia lantas berpaling ke arah Oh Ke Tian berubah hebat Katanya, hei, makin menginjak dewasa kau jadi makin tak tahu aturan Masa berani kurang ajar kepada ayahmu sendiri? Orang yang tidak tahu pasti mengira aku yang salah mendidik dirimu Keng Kiau sangat gusar Siapa bilang aku putrimu? Jangan sembelarangan omonglah kugat yang berada di samping menjadi gemas Semaya, jite, tak usah banyak bicara Bereskan dia saja Rupanya ia gusar sekali karena terdesak oleh gadis itu tadi Maka kedatangannya ini adalah untuk membalas dendam Sekaligus melenyapkan bibit bencana di kemudian hari Anak Kiau, kembali Oh Ke Tian berseru dengan menghela nafas Apakah aku ayahmu atau bukan? Yang pasti selama belasan tahun ini aku telah memelihara dan mendidikmu dengan baik Tahukah kau karena apa? Apalagi kalau bukan mengharapkan kau jadi orang yang berguna dan menjayakan nama baik nenek moyangmu Sekarang, tentunya telah kau dengarkan perkataan ibumu sehingga membenciku setengah mati Padahal semua ini hanya salah paham belaka kata-katanya cukup mengharukan Dan sehingga pedih hati Kengkiau meski orang ini berdosa besar Tapi sesungguhnya amat menyayangi gadis ini Air mati Kengkiau bercucuran Katanya kemudian Bagaimanapun menariknya ucapanmu Selama hidupku tak mau sercaya lagi kepadamu Hubungan antara kita telah putus Bersiaplah Segera kulancarkan serangan Sambil berkata dia lantas mengambil ancang-ancang Tenaga dalam dihimpun pada lelapak tangannya Oh Hai Tian tidak menanggap titan tangan tersebut Malahan sambil bergendong tangannya berkata Bila kau tidak senang, baiklah Boleh kau pukul diriku beberapa kali Cuma sehabis memukul nanti kau harus Ikut pulang ke Tian Sengpo Kengkiau melengah Ia tak menyangka Oh Karyan mandah diserang Meski dendam hatinya Namun ia enggan menghajar seorang yang tidak membalas Jangan kau pikir begitu lagi Serunya kemudian sambil tertawa seram Kalau bisa, aku justru ingin meratakan Tian Sengpo dengan permukaan tanah kau Benar-benar anak yang tak berbakti bentak Oh Kai Tian dengan air muka berubah Kengkiau tertawa pedih Tian Sengpo adalah lambang kejahatan Setiap orang yang punya rasa keadilan tentu ingin memusnahkannya Aku tak lebih hanya seorang penggerak yang lebih giat saja Matelumlah, sejak Tian Sengpo jatuh ke tangan Sengguat Tiamoh Karyan Sebagian besar kejahatan yang Terjadi dalam dunia persilatan Selalu melibatkan pihak Tian Sengpo Sengguat Tiamoh Karyan Menganggap Tian Sengpo sebagai lambang kehidupannya Bila benteng itu musnah Berarti orangnya turut tewas Tak heran kalau air mukanya lantas berubah Demi mendengar ucapan Kengkiau Tadilah tahu tiada kompromi lagi dengan Oh Kengkiau MNKA dengan gusar bentaknya Anak Kiau, kau kira tak berani kubunuhmu hektometer Tentu saja kau herani Perbuatan apapun berani kau lakukan Sudah lama ku tahu bakal datang hari seperti ini Jengek Kengkiau Cuma, perlu ku beritahukan padamu Tiada sesuatu di dunia ini yang begitu sederhana Seperti apa yang kau bayangkan Oh Karyan memandang sekejap sekeliling Karena, lalu katanya Saudara sekalian Persoalan ini adalah masalah rumah tangga kami sendiri Kuharap orang yang tiada hubungannya dengan Tian Sengpo Janganlah ikut campur Kalau tidak, terpaksa aku pun tidak sungkan lagi Peringatan ini setengahnya ditujukan kepada semua orang Setengahnya lagi khusus ditujukan ke Kengkiau dan Jisya Semua orang juga tahu hal ini Sudah barang tentu mereka enggan mencampuri urusan pribadi orang lain Bok Jisya lantas tertawa dong Giyu Katanya, jangan kau coba mengikat orang dengan perkataanmu Yang jelas cuanmu datakan termakan oleh ucapanmu Hektometer, sekalipun kau tak ikut campur juga tak akan kuampuni dirimu Jengek Oh Ketian Mendadak terdengar bentakan menggeledek Oh Kugwat melolos pedangnya Dengan jurus Kiam Hei Kenghun Lautan pedang menggetar Sukma Dia terjangbok Jisya Bagus bentak Jisya Jian Kim Si Hun Tian itu diayunkan ke depan dengan jurus Boan Tian Hok Piao Angin puyuh meneru di angkasa Diiringi cahaya emas dan desing tajam ia sambut serangan Tian Keng Tiam Oh Kugwat Sengguat Tiam Oh Ketian memandang sekejap ke-24 Jagotian Seng Po Katanya, perhatikan, jangan sampai ada seorang pun yang lolos Suheng Mari kita labrak mereka seru Keng Kiau Segera ia menerjang Sengguat Tiam Oh Ketian Sumuai, kalau tidak membunuh mereka berdua hari ini kita bersumpah takkan berhentil bentak Jisya Pertempuran Sengit segera berkobar Sam Siok, hari ini keponakanmu terpaksa bertindak kurang ajar kepada muteriak Keng Kiau terhadap Oh Ketian Agaknya Oh Ketian juga tahu Keng Kiau tidak mudah ditundukan Apalagi dia telah membunuh orang tuanya Tentu Nona itu tak akan mengampuninya begitu saja Satu-satunya jalan sekarang adalah berusaha memusnahkan Keng Kiau dan Jisya Sebab bila kedua anak itu tetap hidup di dunia ini Suatu ketika pasti akan merupakan bibit bencana baginya Setelah mengambil keputusan Seketika juga dia melupakan hubungan darah antara mereka Ia mendongakan kepala dan tertawa seram Suaranya keras menggetar rumah di sekitar tempat itu Setelah berhenti tertawa Dia berseru kau manusia yang lupa budi Hari ini harus kulenyapkan dirimu dari muka bumi Selesai berkata Telapak tangan terangkat dan memapak ke depan Kontan ia hendak menutup kahi hehiat di tubuh Oh Keng Kiau Sementara kelima jari tangan lain menabas Pindang musuh Dua jurus dilancarkan bersama dengan cepat Cepat Keng Kiau menggeser ke samping Telapak tangan kanan balas menghantam Sengguat Kiam Oh Kerian sudah lama berkumpul dengan Keng Kiau Terhadap ilmu silatnya boleh dibilang sangat apal Ia tertawa Serunya Hehehe Rupanya kau ingin mampus dengan menambahi tenaga Pukulannya Ia Sambut hantaman si Nona Ia tidak tahu Oh Keng Kiau telah mempelajari ilmu mahasakti peninggalan Kim Teng Chin Jin Kepandainya sekarang sudah jauh melebih apa yang diketahuinya Andai kata ia tahu sudah pasti takkan berani bertindak gegabah Oh Keng Kiau sendiri juga terkesiap menyaksikan kehebatan tenaga pukulan Oh Ketian Dengan kening berkerut segera bentaknya Mampuslah kau sendiri dengan jurus He Leong Kiam tahu Naga hitam mengangguk kepala Ia menangkis sambil menabas ke bawah Inilah ilmu sakti Kim Teng Pit Kip yang tidak menimbulkan suara dan tanpa berwujud Oh Ketian kaget oleh serangan yang tidak menimbulkan suara ini Menyusul ia tambah terperanjat dan hendak menarik kembali serangannya Namun tak sempat lagi Belang, benturan keras terjadi Oh Ketian merasakan benaknya mendengung, darah bergolak, beruntun dan mundur beberapa langkah sebelum berdiri tegak lagi Setelah berhasil memaksa mundur sengkuat Tiamoh Ketian Keng Tiau merasakan lengannya menjadi kaku Dengan wajah dingin dia membentak lagi Ayo, sambut pulak pukulan putitik Pada saat itu juga tiba-tiba terdengar jeritan Oh Kugwat Orang si Oh, kedengaran Ji Xia berserah Hari ini adalah hari terakhir kalian bersaudara mendadak Tiam Seng Tiamoh Kugwat membentak gusar Maju semua ke-24 orang jago Tiam Seng Poy yang berada di sekeliling tempat itu Seren tak memancarkan diri Bayangan pedang gemerdap dari 4 penjuru dan seren tak mengurung Ji Xia Oh Min Tohut tiba-tiba bergema suara pujian kepada Seng Buddha yang nyaring Tau-tau Ithub Taisu dari Syao Lin Pai berjalan masuk Dengan cepat Syao Ye Ausian Hau Kekutian gak memburu maju sambil berseru Taisu, sudah lama Tetsu menanti di sini Ithub Taisu merangkap tangannya di depan dada Seraya berkata Kau berasai dari Syao Lin Pai Setiap saat selalu memikirkan kepeutingan Syao Iiem dari sini dapat diketahui betapa mulia hatimu Begitu memperoleh kabar darimu, segera ku berangkat ke sini sesudah berhenti sebentar Lalu bentaknya, harap Oh Si Chu menghentikan serangan dulu Ada persoalan hendak ku bicarakan Begitu mendengar kehadiran Ithub Taisu dari Syao Iiem Si Air muka Tian Seng Kiyamoh ku kuat berubah debat Buru-buru dia melompat mundur Sementara pertarungan di sebelah lain pun berhenti Hanya Oh Keng Kiyau yang dipengaruhi kobaran rasa desdem yang tak mau menghentikan serangannya Sengkuat Kiyamoh karyan berniat mendesaknya mundur Namun hal ini bukan pekerjaan gampang Saking jengkelnya dia berpekik berulang kali Dengan kepala tertunduk dan mati setengah terpejam Itu Taisu berseru Li Syao, mengingat padaku bersediakah kau Dendam kesumat lebih dalam daripada lautan titik belum habis perkataan Keng Kiyau Segera ia membentak nyaring Kembali ia melancarkan beberapa kali pukulan Karena didesak berulang kali Sengkuat Kiyamoh karyan berteriak gusar Anak Kiyau, aku hanya mengalah dan bukan berarti takut padamu Kalau tak berperasaan Terpaksa aku turun tangan ke jikriing Dan tingyaring bergema Cahaya berkilauan terpancar Tampaknya iblis tua yang jarang renem pergudakan pedangnya benar-benar jadi kalap Melihat lawannya melolos pedang Keng Kiyau terkesiap Sambil tertawa seram pukulannya segera berubah Angin pukulan mengeru-deru Dalam waktu singkat bayangan peten G dan telapak tangan memenuhi udara Dua sosok bayangan AII hitam saling gempur dengan hebat wis Siaw Ye Au Sian Hang Kok Kutien gak merasakan teka Toh Keng Kiyau untuk mati Ia tahu hanya Bok Jisya saja yang mampu menghentikan serangan Oh Keng Kiyau Maka dia lantas berpaling ke arah Jisya sembari berseru Bok Siaw Hiap, kau, Jisya paham maksudnya Sebelum selkrai ucapannya Segera dia berseru Jangan kuatir Ciyam Pual Akanku panggil kembali Sumo Ihuh Sumo Ihititik musra amat panggilannya Eiji Si Nona berbaju biru sambil tertawa dingin Nada perkataannya mengandung rasa cemburu Dengan gemas Jisya melototnya sekejap Ia tak tahu kalau gadis itu secara diam-diam telah mencintainya Setelah melotot gusar pada Nona berbaju biru Jisya segera berpaling dan membentak Sumo Ihitik kembali Ia tidak memperhatikan sorot Mata si Nona berbaju biru ketika itu Gadis Yarek serba hebat itu sedang melelahkan air mata Pek, di terperanjat menyaksikan hak itu Segera tegurnya Si Ocia, kenapa kau ti tidak apa-apa Sahut si Nona berbaju biru Peristiwa ini meliputi cinta asmara yang rumit Dalam hati dia sangat mencintai Bok Jisya Tapi ada kalanya rasa benci melebih rasa cintanya Membuat dia kehilangan kesempatan untuk dicinta Dia selalu terombang aming oleh perasaan cinta padanya Atau benci padanya Jika tidak berjumpa ia merasa rindu dan ingin bertemu Tapi setelah bersua, ia pun membencinya setengah mati Dalam pada itu, meski Oh Keng Kiau segan untuk mundur setengah jalan Akan tetapi setelah mendengar teriakan suhengnya itu Sesudah ragu sejenak Akhirnya dia melompat mundur sambil berkata dengan dingin Baik akan kubiarkan kau hidup satu jam lagi Tapi jangan harap meloloskan diri malam ini Tak usah tak kabur anak Kiau Belum tentu pamanmu tak mampu menandingi dirimu Oh Keng Kiau tertawa dingin Dia lantas melompat ke depan Hidhu Katanya sambil menjurah Tolong tanya Taishu ada urusan Apakan menghentikan pertarunganku Hidhu Membalas hormat Oh Min Tohut, harap Lishu jangan salah paham Adapun kedatanganku malam ini adalah lantaran Urusan perguruan kami Dalam peristiwa ini bukan hanya perguruan kami saja yang dicelakai Bahkan berbagai perguruan lain juga mengalami peristiwa yang sama Taishu Apakah telah terjadi sesuatu atas Syaulim Siseru Bok Jisya terperanjat Bukan cuma Bok Jisya saja yang terperanjat oleh perkataan Hidhu Taishu Bahkan kawanan jago lain dan diam ikut merasa kaget Eh, Epsiyah ditanya oleh Jisya Air muka Iihutai selantas berubah menjadi amat sedih Katanya dengan berduka Kalau dibicarakan, peristiwa ini sungguh menyedihkan Tahukah kalian apa sebabnya hampir 20 tahun lamanya Orang-orang ke-9 perguruan besar tak pernah muncul dalam dunia persilatan Mengapa pula selama ini kami hanya mengurusi persoalan sendiri Tanpa ikut campur urusan orang lain Titik suaranya menggetarkan perasaan orang seakan-akan menahan rasa sedih Seketika sinar mati semua orang tertuju pada Hidhu Taishu dengan tercengang Hidhu tersenyum pedih, katanya Semua ini adalah akibat lenyapnya ke-9 cang bunjin kami Secara diam-diam segenap anak murid ke-9 perguruan mencari jejak ketuanya Namun sama sekali tiada kabar be-i tanya Peristiwa ini telah berlalu belasan tahun Semua orang seolah-olah telah melupakan peristiwa ini Tapi kami justru selalu memperhatikan dengan saksama Akhirnya kami berhasil mengetahui peristiwa yang penuh diliputi suka duka ini Mengungkap kembali kejadian lama tersebut J.L.Sia jadi teringat pada perjumpaannya dengan ke-9 ketua perguruan besar dalam Tian Sengpo Wajah ke-9 orang kakek menjelang ajalnya itu pun terbayang kembali Sampai di sini, Hidhu Taishu sengaja berhenti bicara Tiba-tiba sorot matanya yang tajam beralih ke wajah Sengguat Tiamoh Kerian dan Tian Keng Tiamoh Kuat Ketika mendengar Hidhu mengungkap peristiwa tersebut Air muka berubah, apalagi pendekat itu menatap ke arah mereka Tambah kebat kebit hati mereka Hei, mengapa tidak kau teruskan ceritamu dengan tak sabar Perkhoa Kui Po Chin Se Kiao berteriak Akhirnya, murid kami ku Tian Gak berhasil menyingkap rahasia ini di dalam Tian Sengpo Setelah melakukan penyelidikan selama beberapa bulan Diketahui lah pembunuh keji itu adalah titik Taishu seorang pendekat agung Kenapa kau tuduh ke-9 ketua perguruan besar itu berada di dalam Tian Sengpo kami bentak Oh Ketian Masa kau berani menyangkal bentak Ithub Taishu dengan gusar Segera Oh Keguat maju ke muka Katanya, hendaknya Taishu jangan sembarang mengfitnah orang Tuduhan harus disertai dengan bukti Kalau tidak, sekalipun Tian Sengpo cuma suatu perkampungan kecil Tentu kami akan menuntut keadilan kepada Taishu Oh Min Tohut, orang yang beragama tak pernah bohong Mana mungkin sembarangan berbicara, kata Irhu Sedapatnya Oh Ketian berlagak tenang Katanya, peristiwa ini menyangkut nama baik Tian Sengpo Maka ingin ku tuntut keadilan pada Taishu Berikan bukti-buktinya Kalau tidak, terpaksa kami bersaudara akan menahan Taishu di sini Akan kami lepaskan setelah ketua si Yaolin Pai datang minta maaf Kecuali itu rasanya tiada jalan kedua lagi Oh Min Tohut Bila Oh Si Chu menginginkan bukti, sudah barang tentu tak bisa kuberikan sekarang juga Tapi Ku Tian Gak telah menyaksikan sendiri tulang belulang Kesembilan ketua perguruan besar tersimpan dalam penjara bawah tanah benteng Kapan Oh Ketian tertawa dingin Katanya, Ku Tian Gak adalah orang kalian dan musuh kami Tentu saja dia sengaja menodai nama baik kami Ucapannya tak dapat dipercaya Si O Ye A U Siang Hang Gak Ku Tian Gak naik pitam Bentaknya dengan marah Jangankah samakan aku dengan dirimu yang berhati busuk Tian Gak, jangan kasar Ayo munur lebenta it hu taishu Kemudian katanya lagi Ucapan Oh Si Chu memang benar Ku Tian Gak memang anak murid kami Musuh besar kalian Namun siapa benar dan siapa salah Akhirnya pasti akan ketawan Walaupun di dunia ini banyak orang jahat Namun orang baik tetap lebih banyak daripada orang jahat Tentu ada yang akan membela keadilan dan kebenaran Diam-diam Oh Karyan terkesiap Serunya kemudian Apakah kedatangan tai sumalam iri khusus untuk urusan ini benar Jawab it hu tegas Bukan hanya kami saja Perguruan yang lain pun segera akan datang kemari Tiba-tiba terdengar orang berseru lantang Bu Tong Pai tiba tampak kisian itu Dari Bu Tong Pai dengah memimpin Kedelapan orang muridnya masuk ke dalam ruangan Giam Yotian Begitu Bu Tong Pai muncul di situ Suasana berubah menjadi tegang Terutama Op Ku Kuat Air mukanya berubah hebat Buru-buru ia memberi tanda kepada ke-24 Jagotian Sengpo Kisian itu lantas mau jura kepada it hu tambil menyapa Taisu, sudah kau umumkan persoalan ini Om Itohut Kawan dari aliran lain belum tiba Tak berani kuputuskan sendiri ah Tidak menjadi soal Taisu sudah cukup mewakili ke-9 perguruan besar Tiba-tiba Nona berbaju biru itu melangkah maju Lalu berkata Ramai benar tempat ini Tampaknya ke-9 perguruan besar kalian akan datang semua Kisian itu tersenyum getir Urusan ini menyangkut ke-9 perguruan kami Tentu saja kami harus berkumpul di sini Melihat orang yang berdatangan makin banyak Oh Kaityan sadar bila sekarang tidak pergi Sulitlah untuk kabur bila ke-9 perguruan telah berkumpul Segera Oh Kaityan menarik ujung baju Oh Ku Kuat Dan berkata Tuh aku tak perlu banyak bicara lagi Ayo kita pergi Untuk apa bersilaki dah dengan mereka mau kabur jengek Oh Kaityan dengan gusar Masa segampang itu anak Kaityan kau sengaja menyusahkan ampekmu Tanya Oh Kaityan dengan pedih Oh Kaityan menggeleng Ucapnya ingin ku tanya bagaimanakah kematian ibuku? Bagaimana pula kematian ayahku? Seandainya kau punya perataan Tentu takkan kau celakai kakak kandungmu sendiri dan menodai istrinya Bok Ji Siah menarik mundur Oh Keng Kiau Bisiknya, sabar sumuai Jangan terlampau emosi Hari ini dia takkan lolos dari tuntutan keadilan Sementara itu Cuhan Sin Loni dari Godi Pai Dengan memimpin kedelapan orang muridnya Dan Tiong Ciu It Kiam dari Tiam Chong Pai juga berdatangan Tak beberapa lama Cui Yong Kek dari Hor Gitong Pai dan Cing Siapai juga datang Dalam waktu singkat hampir seluruh inti kekuatan dunia perselatan Tio Goan telah berkumpul Rupanya mereka sudah mempunyai persetujuan secara diam-diam Dengan cepat segenap jago Tian Seng Po terkepung di tengah Terkejut Oh Kaityan Ia tahu lebih banyak bahaya daripada selamat baginya hari ini Untuk kabur jelak bukan hal yang gampang Sedapatnya ia bersikap tenang Katanya, kalian datang untuk mencari kuhmni Perbuatan yang kau lakukan tentu pula Kau sendiri paling tahu dengan Tiong Ciu It Kiam Apa yang kulakukan bentak Oh Kaitya Sembilan nyawa dari kesembilan Tiong Bun Jin Kami bukankah mati di tanganmu Sebaiknya mengaku saja kesalahanmu itu Kata Chuliong Kek dari Hong Tong Pe sambil maju ke depan Kalian semua ngaco belol Teriak Oh Ku Buat dengan bermandi keringat dingin Bukan kami yang melakukan perbuatan itu Kalau bukan kalian Mengapa kesembilan ketua kami bisa mati di dalam Tian Seng Po Tanya Chuan Sin Loni Oh Ku Buat menjadi gelagapan Akhirnya ia berkata Semua itu perbuatan JT kami Oh Kei Gak mendadak Bok Ji siap berteriak Betul, hal itu memang perbuatan suhoku Tapi kalau dibicarakan dari awal Maka semua ini adalah rencana busuk kalian berdua titik Nah, masa kalian tetap tidak mengaku Seru Kisian itu dari Butong Pai? Omong kosong bentak Oh Ku Buat kami tak pernah melakukannya Mengapa harus mengaku? Suara tertawa EJ Segera berkumandang dari empat penjuru Meski mendongkol Sadarlah mereka bahwa keadaan sangat tidak menguntungkan Mendadak Tlong Chiu Itian melompat maju sambil membentak Kalian hendak bunuh diri atau menunggu kami Yang turun tangan sambil melolos pedang Anda lantian Keng Tia Moh Ku Buat menyeringai He he, apakah kau kira aku dapat digertak berbareng Yang ia memberi tanda, ke-24 jago Tian Seng Po juga segera melolos pedang dan menyebar keempat penjuru dan siap tempur Tiong Chiu Itian mendongakan kepala dan berseru Pembunuh berada di depan mata Apa yang kalian tunggu lagi? Para jago dari pelbagai aliran memang tak sadar menunggu lagi Penyelidikan 20 tahun baru mendatangkan hasil Setelah mengetahui siapakah pembunuhnya Serentak mereka mendesak maju dengan gusar Apakah kalian hendak membunuh kami berdua Tanya Oh Kerian sambil menatap sekejap sekeliling Kami hendak membalaskan dendam Chiang Bunjin serentak para jago menyaut Pelahan Oh Kerian menghampiri Yedhu Taisu Suasana menjadi tegang Semua orang mengawasi Oh Kei Tian tanpa berkedip Mereka menduga inilah perlawanan yang terakhir menjelang kematiannya Sengguat Tiam Oh Kerian berhenti di depan Yedhu Lalu berkata Taisu seorang pendeta yang mengutamakan walas asi Apakah Oh Esu telah menyesali perbuatanmu masa lalu Dan bertekad bertobat serta kembali ke jalan yang benar Sengguat Tiam Oh Kerian menggeleng kepala Katanya, bukan Aku ingin mengajukan suatu permohonan diam-diam Yedhu menghela nafas Ujarnya, katakanlah Asal permintaanmu tidak kelos batas Sudah pastikan ku penuhi Oh Kerian tersenyum getir Katanya, aku hanya mengharapkan mati dengan tubuh yang utuh Sedang orang yang boleh turun tangan juga hanya terbatas Keponakan perempuanku Oh Keng Piau seorang Terus terang aku merasa menyesal sekali terhadap Jikoku Oh Kegak dan istrinya BWS Yauleng Oh Keng Piau merasa sedih dan terharu Mendadak dia lari ke depan dan berseru sambil menangis Paman betapapun pendidikan selama 18 tahun merupakan budi yang besar Kendatipun Oh Keng Piau membencinya Mau tak mau juga merasa berterima kasih kepadanya Dapatkah aku membunuhnya Dapatkah aku membunuhnya Demikian ia menjadi ragu Sambil meedekap di bahu Sengguat Tiamoh Keg Tian Tak tahan lagi Keng Piau menangis Terseduh-seduh Mendadak Tian Keng Tiamoh Keguat melompat ke depan Sambil tertawa seram Serunya Budak yang tak kenal budi Tak perlu pura-pura berbelas Kasihani tiba-tiba pedangnya Menusuk ke punggung Oh Keng Piau Kau cari mampus bentak jisya dengan gusar Cahaya emas berkelebat Terdengar suara gerangan tertahan Tangan Tian Keng Tiamoh Keguat memegangi ruyung Jian Kim Si Hun Tian yang menembus perutnya Setelah berpekik ngeri Ia terguling di atas tanah dan binasa Segenap jago mengawasi tubuh yang terkapar itu Tak seorang pun yak mengeluarkan suara Hanya It Hu Tai Su yang bergumam Tiada hentunya Om Ito Hudi Sian Chai Sian Chai Syah Dui Sengguat Tiamoh Keryan Memandang sekejap mayat Oh Kugwat Katanya kemudian dengan tersenyum pedih Buah kejahatan Karma Inilah karma Sehabis berkata kembali Dia tertawa panjang Siapapun tidak tahu Apa yang ditertawakannya Dan apa yang akan dilakukannya Sungguh perbuatan yang amat keji Tiba-tiba terdengar seorang membentak nyaring Jisya menjadi gusar Ia berpaling dan bentaknya Inilah akibat dari perbuatan sendiri Kenapa menyalahkan aku Kasmi orang mencelakai orang Ini menandakan kau tak berperasaan dan berhati keji Kata Nona berbaju biru ketus Sekalipun dosanya patut diberi hukuman Tapi kau koma tanpa menunggu orang menyelesaikan kata-katanya Dengan tertawa dingin Mok Jisya menukas Kau sengaja mengadu dombal Tidak berani Nona itu tertawa sinis Sebesar-besarnya nyali nonamu juga tak berani memusuhi kesembilan perguruan besar Aku hanya merasa tidak senang menyaksikan caramu membunuhmu Setelah berhenti sekejap Lalu dia membentak pula Oh Ketian Tak perlu menangis Apakah kau tak ingin membalas dendam Jelas Nona berbaju biru itu bermaksud tidak baik Dia ingin memusuhi bok Jisya serta kesembilan perguruan besar Membalas dendam Dapatkah aku gurmam sengguat Tiamoh Ketian dengan perasaan bimbang Nona berbaju biru itu tahu pikiran orang mulai goyah oleh perkataannya Diam-diam ia bergirang Sahutnya cepat Kau dapat Pasti dapat asal kau mau mendengarkan perkataanku Selain bisa membalas dendam Kau pun dapat menaklukan dunia Om Itohut Serwit Huta Isu kepada keagungan Seng Buddha Apakah Lisi Chu berhasrat memusuhi kami Bersembilan perguruan hektometer Aku justru tidak senang menyaksikan lagak kalian Yang sok besar jengeksi noda berbaju biru Tiba-tiba terdengar sengguat Tiamoh Ketian berteriak Nona aku menuruti perkataanmu Sekarang apa yang harus kita lakukan Sekarang cepat kita menerjang keluar dari sini Lujar Nona berbaju biru itu dengan tertawa Para jago lihai berbagai perguruan itu menjadi gempar Mereka tidak menyangka perempuan aneh dari Hei Ongkeng ini berani memusuhi jago seluruh dunia perselatan Baik, aku pun ikut Nona Tiba-tiba Hiantian Ko Ancu melompat ke depan Menyusul Pak Hoaiku Ipogin Seiku juga turut melangkah maju Dan berdiri di samping Hiantian Ko Ancu dan Nona berbaju biru itu Segera kekuatan mereka menjadi jauh lebih besar Dengan perasaan menyesal Bokji Xia memandang Nethu Taisu Katanya dengan pedih Gara-gara tindakanku mengakibatkan terjadinya hal-hal yang tak terduga Harap Taisu Perkataannya terasa penuh rasa menyesal dan mengharukan Para jago sama memandangnya dengan sinar Nethu menghiburnya Hal ini membuat Bokji Xia jadi rikuh Dengan emosi dia maju ke sana Anak muda, janganlah terlalu bersedih Buru-buru Yithu Taisu berkata sambil tersentim Kejadian ini sudah ditakdirkan dan sukar dicegah oleh tenaga manusia Ketika para jago dari kesembilan perguruan besar menyaksikan Nona berbaju biru itu Secara tiba-tiba membentuk sepasukan musuh tangguh Diam-diam mereka terkesiap Mereka saling memberi tanda dan bertekad akan mengadu jiwa Sambil menghela napasit Huta Isu berkata Nona jangan kau gunakan kecerdasan secara tersesat Peristiwa ini menyangkut mati hidap dunia perselatan di wilayah Tionggoan pada masa mendatang Harap Nona suka berpikir lagi sebelum bertindak Huh, tak perlu banyak bicara lagi Seru Nona berbaju biru itu sambil tertawa dingin Orang-orangku juga segera akan berdatangan Siapa menang dan siapa kalah Kita lihat saja nanti Seraya berkata di alantes bertepuk tangan tiga kali Begitu mengemat tepukan tangan itu Tiba-tiba dari atas Giam Lotian melayang turun dua sosok bayangan Mereka adalah si kakek berambut putih dan Hoa Hong Hui Dalam waktu singkat Kekuatan pihak golongan hitam semakin kuat dan hampir melampui pihak sembilan perguruan Menilik keadaan yang di depan mata Menang dan kalah menjadi sukar diduga Tiong Kelit Tiam membentak Taisu, tiada sesuatu yang perlu dipertimbangkan lagi Mari kita maju bersama Begitu selesai berkata dia maju lebih dulu Memimpin anak murid Tiam Chong Teh dan melancarkan serangan Perkokoh posisi masing-masing Bentak si Nona berbaju biru cepat Musuh menyerang kita bertahan Musuh mundur kita tetap bertaha Jangan sampai kacaukan barisan tanda seru gadis itu dapat mengatur siasat dengan baik Begitu kawanan jago golongan hitam ini bersatu Pertahanan mereka ibaratnya selapis dinding baja Bukan bal yang muda bagi kesembilan perguruan besar untuk mematahkan pertahanan mereka Dalam waktu singkat cahaya golok dan bayangan pedang bersambaran Yang satu maju yang lain segera mundur Satu bertahan yang lain menyerang Semua jago dari pelbagai aliran saling berebut menerjang ke depan Tanpa memperdulikan mati hidup sendiri Dalam sekejap saja ada beberapa sosok tubuh terkapar ke tanah Sedang di pihak Nona berbaju biru itu pun kehilangan Hiantian Kowancu yang terluka parah Seandainya mereka tidak bertahan dengan ketat Mungkin jiwanya sudah melayang sejak tadi Sementara itu Kisian Itsu dari Butong Pai dan Chuan Sin Loni dari Godi Pai juga ikut terjun ke medan tempur Toliong Jiw dari Hong Teng Pai dengan kedua telapak tangannya yang hitam besar tiada hentinya melancarkan pukulan dasyat Hanya Ithu Pai Su saja yang berbisik-bisik memuji keagungan Buddha Dia berharap pertumpahan darah ini jangan berlangsung lebih lanjut Saat itulah Hoh Kentiau mundur ke belakang Kayangnya, Su Heng, inilah barisan Su Syang Tin Tak terduga dalam waktu Singkat dia dapat membentuk barisan rapi seperti ini Kita harus menyerang sudut Kanwi Terjang liwi dan melangkah ke tengah Waktu itu Bok Ji Sia sendiri lagi tercengang Mengapa si Nona berbaju biru hanya bertahan belaka tanpa menyerang Maka begitu mendengar Roh Kentiau menjalankan barisan ini adalah Su Syang Tin Diam-diam ia terkesiap Pantaslah kawanan jago itu tak sanggup menembusnya Si Nona berbaju biru sendiri duduk di tengah barisan Sambil tiada hentinya menuding ke sana kemari memberi petunjuk Ji Sia segera bersiul nyaring Serunya, baik Sumoai, segera kuterjang ke dalam yang menjaga sudutkan adalah Hoa Hang Hwi Sewaktu dilihat Bok Ji Sia mengayunkan Jian Kim Iihun Pian dan menerjang datang Ia terkejut, buru-buru suatu pukulan dilancarkan Sambil tertawa dingin Ji Sia segera membentak Kau berani membantu kau melaknat dan melakukan kerganasan Tak dapat kuampuni dirimu di pihak lain-lain Oh Kentiau juga segera menyerbu ke tempat li Dengan gemas beberapa kali pukulannya memaksa peksat yang menjaga posisi li Menjadi agak kerbuakan sehingga pertahanan barisan Su Syang Tin menjadi terbuka Melihat ada kesempatan baik, buru-buru Siaw Yausian Hong Keku Tian gak menerobos masuk lewat peluang itu Dan menerjang ke titik pusat barisan Su Syang Tin Sedang Bok Ji Sia dan Oh Kentiau juga menerjang selapis lebih ke dalam Dalam waktu singkat barisan Su Syang Tin menjadi kacau tak keruan Pek Hoat Kui Po Chin Seikiau dan Sengguat Kiamoh Ketian telah meninggalkan barisan Meski barisan Su Syang Tin bisa menahan gempuran para jago Waktunya juga tak bisa berlangsung terlampau lama lagi Apalagi orang yang mengerti tentang kegunaan Su Syang Tin hanya si nona berbaju biru seorang Kawanan jago yang menggabungkan diri itu belum berpengalaman Sudah barang tentu barisan mereka segera menjadi porak-poranda Mendadak terdengar jeritan ngeri yang memilukan hati Hian Tian Ko An Chu terkena bacokan Tiong Chiu Al Te Kiam Sehingga barisannya terpotong menjadi dua Darah berhamuran, keadaannya sangat mengerikan Tapi, tidak sedikit pula kawanan jago dari berbagai perguruan yang mengalami nasib sama Sehingga menjadi pahlawan tak bernama Menyusul kemudian Pek Hoat Kui Po Chin Seikiau juga roboh tak terkutik di atas tanah Sengguat Kiamoh Ketian beruntun membinasakan dua orang jago liai Baru saja dia berusaha meloloskan diri dari kepungan Mendadak tampak kisian itu dari Butong Pai dan Chuan Sin Loni dari Gobi Payernengadang di depannya Apakah kalian benar-benar hendak? Membunuhku mentaknya Sabmil menyeringai Jurus serangan ampuh ilmu pedang Sengguat Kiam Hoat segera dilontarkan secara bertubi-tubi Mendadak dari udara meluncur tiba sesosok bayangan dan langsung menutup ke bawah Terdengar Sengguat Kiamoh Ketian menjerit ngeri Tubuhnya yang tinggi besar roboh terjengkang ke atas tanah Anak Kiau, serunya dengan tertawa pedih Akhirnya titik akhirnya aku tewas juga di, di tanganmu Sampai di sini, kepatnya terkulai dan mengembuskan napas terakhir Seorang gembong iblis akhirnya tewas di tangan keponakannya sendiri Mendadak terdengar suara tertawa nyaring bergema dari kejauhan Yang semakin mendekat, sebelum para jago mendengarkan kepala tau-tau di tengah Karena telah bertambah dengan seorang kakek berbaju serba hitam Begitu melihat kakek berbaju hitam itu, sekujur badan si nona berbaju biru jadi gemetar Sedang para jago dari berbagai aliran pun serentak berhenti bertempur Ho Fihang Hwi, kakek berambut putih dan kedua pelik bersaudara serentak berlutut di depan kakek berbaju hitam itu sambil berseru Terimalah hormat hamba Loyo sambil menuding si kakek berambut putih Kakek berbaju hitam itu segera menegur Kau sebagai pelindungnya Mengapa mendidik si ochia menjadi macam begini Budak tua pantas mati Budak tua pantas mati kakek berambut putih itu mendesis dengan tubuh gemetar Nona berbaju biru pun tampak sedih sekali Sambil menangis bisiknya Ayah, Ananda memang bersalah Kakek berbaju hitam itu mendengus Hektometer, masa kau tidak kerikuh meseng ucapkannya Bencana yang terjadi di Tionggoan ini semuanya adalah akibat olahmu siapakah kekek ini? Mengapa Nona berbaju biru itu menunjukkan rasa takut pedanya? Diam-diam para jago sama memikirkan asal lusul orang Dia tak lain tak bukan ialah Heo Leong Lojin, tokoh sakti dunia persilatan O Min Tohut, masih ingatkah loti yang pada Ithu segera Ithu Tausu menyapa? Heo Leong Lojin manggut-manggut, wajahmu penuh las asih Hati budamu sudah berakar, tak jauh lagi tujuan yang akan kau capai Baik-baiklah kau jaga diri Ithu Tausu merangkap tangan memberi hormat dan mundur ke samping dengan tenang Heo Leong Lojin memandang sekejap sekeliling Arna Kemudian katanya, segala perbuatan anak perempuanku selama ini telah banyak membuat susah kalian Harap saudara sekalian sudi memaafkannya Tiba-tiba dari luar Arna bergemas suara isak tangis liri Lalu terdengar bokji sia berbisik Sumuai, sakit hatimu telah terbalas dan dapatlah menghibur arwah suhu dan subuh di alam baka Ketika itu Oh Keng Kiau sedang mendekat di atas mayat sengguat kiam Oh Kerian sambil menangis terseduh-seduh Bila teringat kembali akan kasih sayang Oh Kerian kepadanya masa lalu Hatinya merasa pedibagaikan ditusuk-tusuk Ia menyesal telah membinasakannya Tapi, dendam kesumat ayah ibunya sedalam lautan dan kini terbalas Dapat legalah hatinya Cuma, tiba-tiba Hek Liyong Lojin mendekati Oh Keng Kiau Katanya, anak bodoh, asap telah buyar Air mengalir terus Keng Kiau mendongakan kepala dan menyahut Hilang tanpa perasaan Pergi meninggalkan bekasah Sumuai Kiranya benar kau seru Hek Liyong Lojin dengan gembira Mendengar ucapan itu Semua orang terperanjat Siapapun tidak menyangka dengan kedudukan Hek Liyong Lojin dalam dunia perselatan Ternyata menyebut Oh Keng Kiau yang masih muda belia sebagai sumuai Beratus pasang metu sering tak memandang mereka dengan heran Air muka Hek Liyong Lojin tampak aneh Katanya lebih lanjut Boanya tiada bandingan Rintang bersuara dewa mendadak Oh Keng Kiau berubah menjadi serius dan menyambung Hek Liyong sebenarnya tak berair Sumber berasal dari Kim Teng Tanya jawab itu sekali lagi mengejutkan semua orang Siapa pula yang menduga ilmu silat Hek Liyong Lojin Ternyata juga bersumber dari kitab pusaka Kim Teng Chin Jin Dia sudah tahu puluhan tahun kemudian kitab pusaka Kim Teng Pit Kip Bakal diperoleh seorang anak perempuan Maka pada sampul kitab pusaka itu Dia sengaja menulis empat baik kata itu Untuk mempermudah usahanya di kemudian hari membuktikan siapa yang mendapatkan kitab pusaka itu Setelah mendapatkan kitab pusaka Kim Teng Pit Kip Oh Keng Kiau selalu ingat pada empat baik kata itu Tak tersangka Hek Liyong Lojin yang tersohor dalam dunia perselatan ini adalah saudara seperguruannya sendiri Dengan gembira segera ia berseru sambil memberi hormat Su Heng Lhek Liyong Lojin tersenyum Katanya Sami menggandeng tangan sumuainya Semua persoalan telah selesai Sumuai, mari pergi dengan air matel bercucuran Keng Kiau mengangguk Ia melirik sekejap ke arah Bok Ji Sia Tiba-tiba ia berlutut di depan jenazah sengguat Ia Moh Kerian dan berkata Paman, aku membunuhmu karena harus membalaskan dendam bagi orangtuaku Sekarang ku beri hormat kepadamu karena engkau telah memeliharaku selama belasan tahun Sumuai, kau mau pergi bisik Jis Sia sedih Ya, Keng Kiau tertawa pedih Tapi aku pasti akan datang menengokmu Sementara itu Heng Lhek Liyong Lojin juga menatap wajah Bok Ji Sia lekat-lekat Tiba-tiba ia berkata usiamu masih muda dan ternyata bisa mencapai tingkatan sedemikian tingginya Sungguh sangat mengagumkan Dua tahun lagi bila kau bermain ke Heng Liyong Kang Tentu akanku sambut kedatanganmu dengan baik Bila wampu tidak mati, pasti akan datang tepat pada waktunya Jawab Ji Sia pedih Mendadak Nona berbaju biru menarik kain cadarnya sambil berseru Aku tidak mau pakai benda ini lagi sambil berkata kain biru yang selalu menutupi wajahnya itu lantas dibanting ke atas tanah titik Seketika itu juga semua orang terbelalak Serot wajah cantik yang tiada taranya muncul di hadapan mereka Sungguh sukar melukiskan betapa cantik gadis ini Bok Ji Sia tertegun Ia tidak menyangka kecantikan Nona berbaju itu sedemikian luar biasa Bila dibandingkan BWL Asiao Kim Tong Yang Ling Nona yang tersebut terakhir ini sungguh bukan apa-apanya Ciu Guat Le terdengar Heok Leong Lo Jin berseru kaget Tahukah tindakan Bu itu merupakan pantangan besar Heok Leong Kang Kiranya dalam perguruan Heok Leong Kang berlaku suatu peraturan yang tidak tertulis Yakni sebelum anak murid perempuan aliran Heok Leong Kang menikah Maka ia dilarang melepaskan kain kerudungnya Kalau tidak, maka selama hidup ia tak boleh kain Hoa Hang Hui juga sangat terperanjat Jeritnya, Sumo Ai, Kau Titik Sinona berbaju biru alias Ciu Guat tertawa pedih Katanya, selama hidup aku takkan kain Hoa Hang Hui berkau-kau mendongkol Langsung lari keluar Giam Lotian Siapa tahu bila sudah kembali ke Heok Leong Kang Maka jangan harap akan muncul kembali di daerah Tionggoan Ini berarti jangan harap akan bersuah dengan Bok Ji Sia Seketika cinta dan benci bercampur aduk Ia benci juga cinta Akhirnya ia memutuskan tidak kawin selama hidup Inilah semacam pengorbanan Hanya Bok Ji Sia yang tolong saja Yang sama sekali tidak merasa dirinya dicintai orang Padahal oleh karena Tadid yang pernah menimpanya Maka ia tak berani menerima cinta gadis manapun Udara malam bersih, hawa terasa dingin Heok Leong Lo Jin menghela napak Katanya kemudian, mari kita pulang ke Heok Leong Kang Selamat jalan Loti yang Lithu Tai Su berseru lantang Semua jago dari pelbagai aliran itu Tahu bahwa Heok Leong Lo Jin adalah tokoh aneh nomor satu di dunia Mi Sekalipun Chiang Bun Jin angkatan tua juga tiga tingkat Lebih lendah daripada kedudukan Heok Leong Lo Jin Maka semua orang sama memberi hormat sebagai angkatan muda Tiba-tiba gadis bermaju biru lari ke hadapan Bok Ji Sia Lalu berkata dengan lirih Aku cinta padamu, tapi aku pun benci padamu Aku bernama Chi Uguat Lupakan saja diriku selesai berkata Dengan air matuh bercucuran dia lari pergi dari situ Diam-diam Heok Leong Lo Jin menghela Napas Dengan langkah berat ia pun berlalu Oh Ken Tiau seperti hendak mengucapkan sesuatu Tapi akhirnya dengan air matuh bercucuran Ia pun mengikuti Heok Leong Lo Jin berlalu dari situ Chi Uguat pelahan Ji Sia bergumam Suasana kembali hening Remang Fajar mulai nampak di ufuk timur sana Fajar mendatangkan segala harapan Juga membawa air matuh dan darah bagi hubungan antara ayah, ibu dan anak Bok Ji Sia kembali menghadapi urusan yang sukar diputuskan selama hidupnya Angin pagi berhembus kencang Sinar Seng Surya semakin tinggi menerangi bumi raya ini Selagi Ji Sia meluncur ke depan dengan cepat Mendadak terdengar seorang membentak Orang sibuk Berhenti muncul sesosok bayangan Ji Sia kelihatan kaget Cepat ia membalik tubuh Tertampak Hwang In Kiam Lam Kiong Yeok sedang menatapnya dengan dingin Setelah tertegun Sapanya sambil tertawa Saudara Lam Kiong Kebetulan hendak ku cari dirimu Aku juga sedang mencarimu Jawab Lam Kiong Yeok dingin Segera Ji Sia melibat air muka Lam Kiong Yeok pada hari ini sedikit berlainan Biasanya pemuda ini tak pernah menunjukkan sikap semacam ini Apakah Sambil tersenyum dia menegur Saudara Lam Kiong Air muka mu hari ini tampak tidak titik Aku hendak membunuhmu Ucap Lam Kiong Yeok ketus Kenapa Ji Sia menjadi bingung Lam Kiong Yeok tertawa pedih Sahutnya Karena hanya ada seorang saja di antara kita yang boleh hidup di dunia ini Aku kira tidak sampai segawat itu bukan siapa bilang tidak sama sekali Ji Sia tidak menduga orang yang dianggap sebagai sahabat karibnya ini dapat berubah menjadi begini Tak berperasaan Ia tidak tahu bahwa budi dan dendam orang tua mereka masa lalu telah didengar oleh Lam Kiong Yeok Karena Lam Kiong Yeok kuatibok Ji Sia akan mencari Lam Kiong Hian untuk membalas dendam Maka ia menjadi nekat akan mendahului membunuh Mbok Ji Sia Siapa yang mengira bahwa mereka berdua sebenarnya adalah sandata seayah lain ibu? Untuk sesaat Ji Sia menjadi bingung dan berdiri tertegun Bersiaplah seru Lam Kiong Yeok Aku akan segera turun tangan Ji Sia menggeleng Kukira tiada gunanya Kita melangsungkan pertarungan ing Ayo cabut ruyungmu Aku segera turun tangan namun Ji Sia tetap berdiri tak bergerak Lam Kiong Heng katanya Aku tak akan membalas Silakan kau turun tangan mengapa kau tidak membalas Lam Kiong Yeok melengat Aku tidak tahu apa sebabnya Aku hanya merasakan gila bertarung Maka hal ini merupakan suatu kesalahan besar Ji Sia memang selalu merasakan antara dia dengan Lam Kiong Yeok Sesekan akan ada hubungan yang luar biasa Dia merasa tidak layak mereka saling gontokkan sendiri Mungkin hal ini disebabkan mereka memang mempunyai bubungan darah Sejak kecil Lam Kiong Yeok dibesarkan dalam lingkungan golongan hitam Wataknya terdidik keji dan kejam Baginya sama sekali tak penting soal hubungan darah segala Sambil mendengar dia tertawa Serunya kau mau bertarung tidak sudah ku katakan Aku tidak mau bertarung melawanmu sahut Ji Sia sambil menggeleng Baik, kalau begitu akan ku sempurnakan dirimu Dengan kejinya Lam Kiong Yeok menggetarkan ujung bajunya Sekilas cahaya putih segera menyambar ke depan Tipi Ji Sia tetap tidak bergerak Tiba-tiba Lam Kiong Yeok menarik kembali pedangnya Katanya, biarlah ku beritahukan kepadamu alasannya mengapa aku membunuhmu Katakanlah secara ringkas Lam Kiong Yeok lantas mengisahkan kembali percakapan antara Bok Jin Kiat dan Lam Kiong Hian yang dapat disadapnya tempoh hari Kemudian ia menambahkan Tahukah kau siapakah ayah ibumu tahu jawab Ji Sia dengan hati bergetar Padahal dia hanya sempat bertemu dengan Lik Ih Yat Li Namun tidak tahu bahwa ayahnya Bok Jin Kiat masih hidup Bagus sekali, kata Lam Kiong Yeok ketus Ayahmu juga ayahku, tapi ibumu bukan ibuku Hal ini tentunya kau mengerti bukan hati Ji Sia bergetar Sesaat ia terbelalak dan hampir tidak percaya pada apa yang didengar Naya Sampai lama baru dah menjawab Kalau begitu, kita adalah saudara seayah lain ibu He he, jangan terburu napsu Siapa yang sudi menjadi saudaramu Jenge Lam Kiong Yeok Setelah tertegun sejenak, lalu sambungnya Cuma di antara kita memang ada sedikit hubungan Kenyataan ini tak bisa disangkal Bok Ji Sia benar-benar terkesiap oleh keterangan alam Kiong Yeok Mimpi pun dia tak menyangka dirinya bisa mempunyai hubungan dengan pihak Yam Hang Cheng Sekalipun dia tak tahu ada hubungan apakah itu Tapi dia tahu semuanya ini akibat perbuatan ayahnya Pikirannya, apakah ayahku mempunyai dua orang istri? Mengapa dulu aku tidak tahu berpikir demikian? Dia lantas tertawa, katanya Saudara Lam Kiong, kalau kita mempunyai hubungan Selayaknya kita rayakan bersama Mengapa kau malahan hendak membunuhku he he Justeru karena hubungan ini Maka aku ingin membunuhmu setelah bersehenti sejenak Bentak ya pula, waktu sudah tidak banyak lagi Saudara bok, aku akan segera turun tangan Segera ia menerjang ke muka Telapak tangan kirinya menahas Sementara telapak tangan kanan menyodok ke bawah Ji Sia tertawa gusar Serunya, sandara Lam Kiong benar Tidak kau pikirkan hubungan baik lagi Tenaga segera dihimpun pada telapak tangannya Tanpa berkelit maupun menghindar Ia menyambut serangan Lam Kiong Yeok Belang, bentrokan keras terjadi Tubuh Ji Sia mencelat ke sana Uakada segar tumpah dari mulut Ji Sia Anak muda ini tak mengira Lam Kiong Yeok berhati sekeji ini Dan benar-benar melancarkan serangan Sedasyat ini kepadanya Saudara Lam Kiong Kau benar-benar kejam serunya Dengan suara gemetar gusar Lam Kiong Yeok tertawa terkekeh-kekeh He 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 Kau sendiri yang mencari mampus Kenapa salahkan orang air mukanya berubah digin Kedua mata memancarkan sinar kebencian Pelahannya mendekati Bok Ji Sia Sambil menahan rasa sakit Ji Sia segera membentak Kau masih akan turun tangan He he Aku menghendaki jiwamu Tangannya bergetar Mendadak dari balik bajunya terpancar Keluar cahaya putih yang langsung menyambar tubuh Bok Ji Sia Tiba-tiba seorang membentak Bangsat Kau benar-benar kejit ring diiringi Demting nyaring pedang pendek Lam Kiong Yeok itu mencelat balik Bahkan malah menyamar tubuhnya sendiri Lam Kiong Yeok terperanjat Buru-buru dia kebaskan lengan bajunya Sambil membalik badan dan melompat ke samping Seketika dia gemetar Tertampak Lik Yehiyatli dengan sinar metu yang mengerikan sedang mengawasinya Sementara Bwe Hoa Kiam Tong yang lis juga sedang mendelik padanya penuh rasa benci Lam Kiong Yeok Manusiakah kau dengus Lik Yehiyat ii Aku titik-aku titik Lam Kiong Yeok gelagapan Cepat Ji Sia melompat bangun dan berseru Ibu nak Kata Lik Yehiyatli dengan air metu bercucuran Ibu tahu kau sangat menderita engkoh Bok Kau terluka tanya Tong Yang Ling sambil membangunkan Ji Sia Terima kasih, Nona Tong sahut Ji Sia Sebutan Nona Tong itu sangat menghancurkan perasaan Tong Yang Ling Rasa cintanya kepada Ji Sia sangat mendalam Dia berharap bisa hidup bahagia dengan pemuda tersebut Siapa tahu mengharapnya terasa begitu asing, begitu jauh Tanpa terapta air matanya menitik Menyaksikan adegan tersebut Lam Kiong Yeok menjadi pakaruan perasaannya Dia mendengus, orang debok, lihat saja akhirnya nanti saudara Lam Kiong Mengapa kau benci padaku seru Ji Sia sambil tertawa pedih? Tanyakan sendiri kepada ayah ibumu seru Lam Kiong Yeok dengan penuh dendam Seriaya berkata dia memandang sekejap Bok Ji Sia dan Lik Ihyatli dengan penuh kebencian Kemudian segera berlalu Kembali lhardik Lik Ihpikli tiba-tiba sambil menyerang ke depan Ada apalam Kiong Yeok berpaling dengan marah Entah mengapa, rasa takutnya terhadap Lik Ihyatli pada masa lalu kini lenyap seluruhnya Seakan-akan dia tahu perempuan itu takkan turun tangan kepadanya Mungkin hal ini disebabkan mereka masih mempunyai hubungan yang ngerat Dengan suara dingin Lik Lik Ihyatli berkata Bila berdasarkan perbuatanmu masa lalu, kau pantas mampus Cuma, hanya ucapan itukah yang hendakkah sampal ksd kepada ku jengek Lam Kiong Yeok Tiba-tiba Sia menjadi gusar, bentaknya, saudara Lam Kiong, biasanya ku hormati dirimu sebagai lelaki sejati Tak taunya kah sudah gila, berani kurang ajar kepada ibuku dengan melupakan rasa sakit Ia siap menerjang Lam Kiong Yeok pula Lik Ihyatli menghela nafas dan menarik Sia, katanya, sudahlah nak, bagaimanapun jahatnya dia Atau adikmu sendiri bagus sekali, seru Lam Kiong Yeok Pelajaran saudara bok takkan ku lupakan HMM Selama hayat masih dikandung badan, pasti ku balas Cepat pergi dari si Nil bentak Lik Ihyatli Beritahu kepada bapakmu, kami akan segera membereskan utang darah Inil sampai jumpa Wampu akan menanti kedatangan kalian di Kiamhok Cheng Segera Lam Kiong Yeok melayang pergi Bagaimanapun jahatnya dia atau adikmu sendiri karena perkataan ini, maka segalanya menjadi terang Dengan tertawa pedih Jisya berkata, Ibu, benarkah dia adikku benarlah dengan air matu bercucuran Lik Ihyatli mengangguk Nak, andai kata ku beritahukan satu hal padamu, adakah keberanianmu untuk hidup Jisya malu berjumpa dengan ibunya Ketika tahu ibunya masih hidup di dunia ini, mestinya dia enggan berjumpa lagi dengan siapapun Perbuatan terkutuk dengan ibu kandung sendiri selalu menghantui pikirannya Diam-diamlah pernah bersumpah, asal pembunuh laknat yang mencelakainya dulu berhasil dibunuh Maka ia pun akan bunuh diri di depan pusara Ibu dan ayahnya, sekarang ia berhadapan dengan ibunya, tentu saja penderitaan batinnya sukar dilukiskan, sambil mengertak gigi Katanya kemudian, Ibu, katakanlah diam di semilik Ihyatli menghela nafas Katanya, Nak, kesalahan dulu bukan atas kehendakmu akan sendiri, terutama dalam dunia perselatan yang penuh dengan dosa dan kejahatan ini Di mana-mana terdapat perangkap, selangkah kurang hati-hati, bisa menyesal sepanjang hidup Jangan kau ingat pada kejadian dulu, ku tahu peristiwa itu bukan kesalahanmu lupakan peristiwa itu Mari kita mulai dengan hidup baru Ibu Aku tidak paham dalih ini, kata Jisya sambil menggeleng, kembali air mat celik Ihyatli berderai Katanya pedih, sekarang urusan telah berkembang menjadi begini Biarlah ku beritahukan kepadamu, ayahmu masih hidup Saking malunya Jisya menangis, aku tak punya muka untuk bertemu dengan ayah, aku tak Sambil berkata, ia menangis terseduh-seduh hingga Tong Yang Lin yang berada di sampingnya ikut terharu Dia meneteskan air mata Sambil menahan penderitaan batin tiba-tiba Lik Ihyatli berseru Jin Kiaf, keluarlah untuk bertemu dengan anakmu Segera muncul seorang kakek tua renta berwajah jelek Dengan air matel bercampur darah dan kedua tangan direntangkan Pelahan ia mendekati Jisla Anak Sya, inilah ayah mul Kata Lik Ihyatli Sambil menuding si kakek Ayah Jisya menjerit pedih Di balik panggilan tersebut mentah terkandung berapa banyak air matu dan darah Pahit dan getir Mereka bertiga saling akul sambil menangis Sambil membelai rambut Jisya, kakek itu berkata Nak, tak perlu sedih lagi, aku tidak menyalahkan dirimu Yang salah adalah ayahmu dan manusia laknat itu Sekarang kita harus berani menghadapi kenyataan dan membalas sakit hati ini Ayah siapa yauk mencelakai kita? Siapa tanda tanya pekik Jisya? Bentahukan padaku, dia berada di mana? Berada di mana? Dia berada di Kiam Hang Ceng Dia ialah Lam Kiong Hian Gelak tertawa seram sagerah berkumandang menggema angkasa Sambil melompat ke depan Jisya berteriak, balas dendam Balas dendam Ayah, Ananda berangkat tak perlu pergi Aku berada di sinil mendadak seorang berseru nyaring Menyusul seorang telah muncul di situ Dia tak lain ialah Kim Hang Ceng Culam Kiong Hian Ia tampak sangat tenang Dengan kehidmat selangkah demi selangkah maju ke tengah arena Jisya menyeringai, serunya Lam Kiong Hian, serahkan nyawamu hari ini lia Aku datang untuk menyerahkan nyawaku Jawab Lam Kiong Hian dengan dingin Cahaya emas segera terpancar Jisya telah melolos Jian Kim Si Hun Pian dan mendongak sambil tertawa Lam Kiong Hian, bentaklik Eh Hyatli Kami sudah cukup menderita kau celakai Enso Dapatkah kau lupakan masa lalu? Tanya Lam Kiong Hian Tidak dapat, aku menghendaki nyawamu bentak Jisya Ruyung emas Jian Kim Si Hun Pian segera diputar dan menusuk ke dada Lam Kiong Hian Kupasrahkan nyawaku kepada kalian Kata Lam Kiong Hian sambil memejamkan mata Semoga tol aku dan Enso baik-baik merawat kedua orang Anak itu ucapan seorang yang mendekati ajalnya selalu merupakan kata-kata yang mulia Tak nyana gembong iblis ini mau bertobat pada akhirnya dan pasrah nasib Darah segar munkrat, menyusul tubuh Lam Kiong Hian lantas loboh terkapar Melihat musuh telah tewas, Jisya tertawa seram pula teriaknya Dendam terlampias Lebih baik pulang titik Dendam telah terlampiaskan Lebih baik pulang titik Menyusul tertawa yang seram itu Bagaikan orang gila dia lari menuju sebuah jurang secepat terbang Dengan terperan Jatong Yong Iing menjerit Engkoh bok, kembali Anak siya, kau Lik Ihiatli juga berteriak Cepat mereka berdua mengejar ke sana Tiba-tiba muncul sesosok bayangan dari tepi jalan seraya membentak Orang si bok, kembalikan nyawa ayahku mengikuti bentakan itu Kedua orang lantas bergumung menjadi satu dan menggelinding ke tepi jurang Lik Ihiktel Teter peran Jatong menyaksikan hal itu dari belakang Teriaknya, Nona Tong kedua bocah itu tak mau hidup lagi Kalau dia mati, aku pun tak ingin hidup Sahut Tona Yong Ling dengan cemas Mendadak terdengar bok jisya berteriak Saudara Lam Kiong, kau benar-benar tak ingin hidup Ya, biarlah mati Biar kita mati bersama seru Lam Kiong diok sambil menangis Kedua orang terus bergelinding ke tepi jurang Jisya memang sudah bertekad mati Ia pejamkan mati dan menyerah kepada lemaut Tiba-tiba Lam Kiong diok ke mencengkeram kedua tangan jisya sambil berteriak Saudara bok, kita berangkat bersama ke alembaka Makin cepat kedua orang itu terguling ke jurang dan lenyaplah bayangan mereka Beberapa kali jeritan ngeri bergema dari dasar jurang Dasar jurang yang tertutup oleh kabut tebal Ketika Lik Ihiatli sampai di tepi jurang Ia hanya bisa bergumam Dendam telah terlampias Lebih baik pulang Siapa pula yang tahu ke enam patah kata tersebut Merupakan kata terakhir bok jisya menjelang kematiannya Pulang ke akhirat Yaitu jalan yang harus dilalui oleh setiap manusia Tamat